Intro Hubungan Luna Maya dan Maxim Bucir belakangan memang menarik perhatian publik. Banyak yang tidak menyangka Luna akan menambatkan hati pada aktor berusia 30 tahun tersebut. Usai merayakan ulang tahunnya yang ke-40 pada tanggal 26 Agustus tahun 2023 bersama keluarga dan sahabat, Luna tampaknya masih menikmati waktu liburnya. Bahkan ia memutuskan untuk berlibur ke luar negeri. Luna menjatuhkan pilihan di negeri Sakura yaitu Jepang. Dan terungkap jika ternyata ia pergi ke Jepang bersama sang kekasih yaitu Maxim. Hal ini terungkap dari unggahan salah satu ejen untuk perjalanan wisata pribadi di kereta api di Jepang. Melalui unggahan tersebut, terlihat dengan jelas Maxim berdiri di sebelah Luna. Tak main-main, Luna dan Maxim ternyata memilih sebuah kereta private terkenal bernama Train Suite Tsikishima. Harga dari tur private melalui kereta ini berkisar antara 43 sampai dengan 153 juta rupiah. Sontak momen ketika Luna dan Maxim liburan mewah menaiki kereta khusus di Jepang ini menuai banyak komentar dari netizen. Berikut ini adalah fakta-fakta menarik liburan Luna Maya dan Maxim bucir di Jepang. Yang pertama, Luna dan Maxim sempatkan untuk berolahraga di Jepang. Luna Maya dikenal sebagai artis yang sangat peduli dengan kesehatan. Terbukti penampilannya awet muda meski sudah berkepala empat. Tak ingin menyanyiakan kesempatan walau di negeri orang, Luna diketahui tengah berolahraga tenis dan bersepeda di Jepang. Dan Maxim pun dinilai memiliki selera yang sama dengan Luna, yaitu menyukai olahraga demi kesehatan dan menjaga penampilan. Yang kedua, penampilan apa adanya? Walaupun Luna dan Maxim sebagai artis terkenal di Indonesia, tetapi mereka pandai menempatkan diri. Di momen jalan-jalan, Luna dan Maxim tampil dengan fashion yang casual, bahkan Luna nampak tidak menggunakan make-up yang berlebih. Kesan natural, tapi terlihat cantik, tetap melekat pada diri Luna Maya. Yang ketiga, tetap profesional. Selain sebagai seorang model dan artis, Luna juga dikenal memiliki bisnis skincare. Tak heran, di selas-sela liburannya, Luna tidak lupa selalu mempromosikan produknya. Selain itu juga, Luna masih tetap mempromosikan produk yang memilih Luna sebagai bintang endorse-nya. Yang keempat, sikap manis dan romantis Maxim masih tetap menjadi sorotan. Bukan rahasia lagi jika Maxim dikenal memiliki sikap yang manis dan romantis. Dan di Jepang, sikap itu ditunjukkannya. Maxim tak segan memvideokan Luna saat mempromosikan barang endorse. Selain itu, sikap romantisnya pun tak pernah ketinggalan. Yang kelima, eksplor tempat wisata alami di Jepang. Dalam beberapa unggahan, Luna dan Maxim mengunjungi tempat-tempat indah alami di Jepang. Yang jauh dari hirup piku kota. Di antaranya ke kota Niko. Dan berkunjung ke kota onsen, yaitu kota wisata, tempat pemandian dengan air panas dengan sumber natural. Yang keenam, gunakan kimono. Dalam sebuah unggahan, terlihat Luna dan Maxim mengenakan baju kimono, yaitu pakaian tradisional Jepang. Luna, tampak mengenakan kimono berwarna merah muda. Sedangkan Maxim, memakai kimono berwarna hijau. Mereka berdua tengah asyik berjalan di salah satu tempat yang menampilkan rumah-rumah adat negeri matahari terbit tersebut. Dan yang ketujuh, dikabarkan melakukan foto untuk pre-wedding. Setelah muncul video yang memperlihatkan Luna dan Maxim memakai kimono, ternyata muncul juga kabar bahwa mereka sedang melakukan foto pre-wedding. Karena selain melihat cara berpakaiannya, banyak yang menyoroti sikap mereka berjalan sambil bergandengan tangan layaknya kapal pengantin Jepang. Terima kasih telah menonton!